Assalamualaikum sobat nabang. Salah satu valve yang biasa digunakan di hidrolik ataupun pneumatik sistem adalah Directional Control Valve 3x2. Angkat 3x2 mempunyai arti Directional Control Valve tersebut memiliki 3 WES atau 3 POD dan 2 posisi. Jika digambarkan simbolnya, bisa dimulai dengan buncur sangkar yang dilengkapi dengan 3 buah POD. Yaitu POD P yang dihubungkan ke pompa, kemudian POD T yang dihubungkan ke tank, dan POD A yang dihubungkan ke aktuator. Pada simbol, POD P dihubungkan ke POD A dan POD T dalam kondisi tertutup. Untuk menggambarkan 2 posisi, maka digambarkan 1 bujur sangkar lagi. Umumnya, pada posisi yang kedua tidak perlu dituliskan nama POD-nya. Pada posisi yang kedua, POD P dalam kondisi tertutup dan POD A terhubung ke POD T. Untuk lebih memudahkan dalam memahami video ini, Directional Control Valve 3x2 selanjutnya akan kita sebut dengan katup 3x2. Untuk menggerakkan spool pada katup 3x2, dapat menggunakan beberapa mekanisme, seperti penggunaan push button, lever, pedal, ataupun solenit. Tetapi pada video ini, akan digambarkan menggunakan solenit untuk menggerakkan spool pada katup 3x2. Dan spring digunakan untuk mengembalikan spool ke posisi semula. Sekarang, mari kita rangkai katup 3x2 menjadi satu rangkaian hidrolik. Pertama, tambahkan hidrolik tank, kemudian tambahkan pompa, dan tambahkan aktuator. Aktuator yang digunakan adalah jenis single acting cylinder. Relief valve dapat ditambahkan untuk membatasi tekanan di dalam sistem. Dan selanjutnya, rangkai semua komponen dengan hidrolik line. Supaya aktuator bisa ekstend, energize solenoid, sehingga spool akan bergeser dan membuka suplai oli dari pompa yang menuju ke aktuator. Selanjutnya, oli akan mendorong piston ke kanan melawan spring. Selama solenoid energize, piston akan terus bergeser ke arah kanan menekan spring sampai full ekstend. Untuk membuat aktuator menjadi retrak atau memendek, solenoid harus dimatikan. Sehingga spool pada katup 3x2 akan bergeser dan menutup oli dari pompa, sedangkan oli yang ada di sisi head end silinder akan terdorong keluar oleh piston menuju ke tank. Karena per kondisi solenoid sedang off, piston mendapat torongan dari spring untuk bergeser ke arah head end. Sehingga oli yang ada di dalam head end akan ikut terdorong menuju ke tank sampai silinder menjadi full retrak. Dengan cara seperti itu, single acting silinder tersebut bisa memanjang dan memendek. Bagaimana jika aktuator yang digunakan diganti dari single acting silinder menjadi double acting silinder? Bagaimana caranya? Supaya double acting silinder ini bisa bergerak menjadi extend dan menjadi retrak. Di dalam rangkaian, bisa ditambahkan satu buah katup 3 berdua lagi, dan dihubungkan ke sisi road end pada double acting silinder. Sehingga, ketika solenoid sebelah kanan energize, suplai oli dari pompa akan menuju ke road end dan mendorong piston pada silinder ke arah kiri. Oli di dalam head end akan terdorong keluar menuju ke tank melalui katup 3 berdua di sebelah kiri. Demikian juga sebaliknya, ketika solenoid sebelah kiri energize dan solenoid sebelah kanan di energize, oli dari pompa bisa diarahkan menuju ke head end melalui pot P pada katup 3 berdua di sebelah kiri, dan melewati pot A. Selanjutnya, oli akan mendorong piston ke arah kanan. Oli di dalam road end akan terdorong keluar melalui pot A dan menuju ke pot T pada katup 3 berdua di sebelah kanan. Selanjutnya, oli akan diteruskan menuju ke tank. Sobat tambang, itulah aplikasi directional control valve 3 berdua jika digunakan untuk menggerakkan single acting cylinder ataupun double acting cylinder. Untuk menggerakkan single acting cylinder, cukup menggunakan 1 buah katup 3 berdua. Dan untuk menggerakkan double acting cylinder, bisa menggunakan 2 buah katup 3 berdua. Oke sobat tambang, itulah penjelasan penggunaan katup 3 berdua. Terima kasih sudah menonton Dunia Alat Berat Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.